Buah naga itu kesukaan emang Dan kulitnya itu jangan dibuang Bisa dipakai buat masak makanan yang sehat dan lezat Caranya ambil lapisan dalam dari kulit buah naga Satu butir buah naga kira-kira bisa dapat sebanyak ini Lalu kita potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam wadah Kemudian masukkan tiga butir telur ayam Ini yang biasa, kalau kalian mau pakai yang kampung juga boleh ya Masukkan sedikit garam Dan sebagai pengganti MSG Saya memakai bubuk ikan teri ini tanpa bahan pengawet Dan mengandung protein, kalsium dan juga omega 3 Yang bagus untuk pertumbuhan otak dan tulang anak Selain itu juga ada bubuk rasa udang Atau bubuk ikan teri coklat Ini tinggal dicampur sampai merata Lalu dimasukkan ke dalam panci anti lengket Kemudian tinggal digulung-gulung begini guys Dimasak lagi sebentar Lalu saya potong-potong Dan ini sudah siap dihidangkan Selanjutnya saya mau bikin sup kembang tahu Kembang tahunya kita rendam dahulu di dalam air panas Supaya menjadi lunak Masukkan butter Lalu masukkan bawang putih dan bawang merah Ongseng sampai wangi Nah karena ayamnya habis Saya pakai ikan teri nasi Dan setelah dipici Saya ganti ya airnya pakai air minum Masukkan ikan teri nasinya Wortel Dan kembang tahu yang sudah lunak tadi Kemudian saya tambahkan sedikit air lagi Masukkan garam secukupnya Lalu bubuk ikan teri coklat Supaya lebih wangi dan gurih Sedikit minyak wijen Masak sampai wortelnya menjadi lembut Lalu siap dihidangkan Menu selanjutnya saya masukkan mentega Kemudian udang Ini adalah menu kesukaan Emma Jangan lupa dibalik-balik Supaya matangnya merata Menu makan siang Emma sudah jadi Gampang kan guys Selain itu juga sehat Karena saya tidak menggunakan MSG Penggantinya adalah bubuk ikan Yang mengandung banyak kalsium Protein juga omega 3 yang bagus buat anak Makanan menjadi lezat dan gurih Anak pun menjadi lahap Apa suka supnya apa Suka telur ya Atau dua-duanya suka Dua Dua-duanya suka Minat lagi supnya Yummy Yes Thank you mommy Oda, Brett, Anna, Anna For Emma I love you mommy I love you too